Intro Sesuai dengan Instruksi Gubernur Sesuai dengan Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 tahun 2020 Kemudian tanggal 9 Maret Maka turunannya itu kepada kami Dinas Instansi Teknis Maka hari ini kami keluarkan 2 surat Satu itu adalah Itu seluruh Sekolah-sekolah di seluruh tanah Papua Lembaga-lembaga pendidikan Kursus-kursus yang menyelenggaran pendidikan Kita nyatakan libur 14 hari Kenapa 14 hari? 14 hari itu dimana imun manusia bisa melawan virus itu Itu yang pertama Yang kedua Seluruh kegiatan ujian nasional Itu ditunda Sampai batas waktu Yang akan kita sampaikan kemudian Kecuali SMK yang sudah berjalan 2 hari ini Kita akan selesaikan sampai dengan mereka selesai hari Rabu Atau hari Kamis Itu apa namanya Surat pertama kepada seluruh Keperadinas Provinsi Papua Dan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Papua Yang kedua Dinas Pendidikan kita juga mengeluarkan edaran Kepada seluruh Keperadinas dan lembaga pendidikan di seluruh tanah Papua Yang berisikan 4 hal Pertama itu Kita himbau Kepada seluruh sekolah Untuk menyiapkan Fasilitas kesehatan berupa Cairan Untuk cuci tangan Masker Begitu Untuk anak-anak Pendidikan sekolah Dan seluruh penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah itu Yang kedua Itu seluruh sekolah-sekolah Memeriksa anak-anaknya ketika lihat ada tanda-tanda bahwa mereka itu flu atau batu Kemudian yang ketiga Itu seluruh penyelenggaraan pendidikan di seluruh tanah Papua Itu bertanggung jawab Untuk kebersihan sekolah Memberikan imbauan kepada anak-anak Supaya mereka hidup sehat Lalu biasakan diri untuk mencuci tangan Supaya mereka terhindar dari virus itu Dan yang terakhir Tidak Semua sekolah-sekolah Atau semua dunia pendidikan Tidak melakukan Hubungan kontak langsung dengan Sama-sama belajar Kalau mau pegang tangan Apakah mau pegang tangan salaman di dada Kayak orang Jawa punya Atau salaman hanya das saja Atau hal mesikus saya Sampai kira-kira itu Itu yang dua darah yang kita sampaikan hari ini Sesuai dengan penyelenggaraan Yang jelas bahwa ini Penyakit yang harus kita perangi bersama-sama Dimulai dari Kita sendiri Sebagai penyelenggaraan pendidikan Provinsi Papua Saya ingin memberikan himbawan Kepada seluruh orang tua Murid Di seluruh tanah Papua Ketika anak-anak ini libur Maka orang tua pastikan bahwa Anak-anak itu mereka tidak ada Di tempat-tempat keramean Di bioskop-bioskop Di tempat-tempat wisata Di mal-mal Di toko-toko Di kafe-kafe Tapi pastikan mereka ada Di rumah mereka masing-masing Kalau bisa belajar secara Pendidikan maya Internet Atau secara online Silahkan dilakukan Tetapi orang tua menguasai Anak-anak selama 14 hari di rumah Orang tua menjadi filter utama Dalam Penolakan Menolak Virus Corona COVID-19 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!